Intro Halo teman-teman, kembali bersama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa Melanjutkan video sebelumnya, hari ini kita akan bicara tentang kenapa seseorang lebih baik tidak melakukan self-diagnose atau mendiagnosis diri sendiri Sering kita temukan di baik media sosial maupun kehidupan nyata orang-orang yang kemudian dengan percaya dirinya mengatakan bahwa Dok saya bipolar misalnya, atau kak saya depresi misalnya, kak saya mania misalnya, atau kak saya skisofrenia bahkan Ada hal yang menarik dari fenomena ini, saya bersyukur adanya fenomena ini menunjukkan kepada saya bahwa literasi seseorang akan kesehatan mental mulai meningkat Kita mulai bisa mendefinisikan adanya gangguan-gangguan tersebut sebagai sesuatu yang real dan nyata adanya sebagai sebuah fenomena Adanya kegiatan-kegiatan self-diagnose itu dalam satu sisi saya rasa merupakan sebuah tanda yang baik dalam perkembangan literasi seseorang akan adanya gangguan Namun hal ini juga memiliki resiko sendiri Jika seseorang mengatakan saya depresi atau saya bipolar atau saya skisofrenia, ada kemungkinan bahwa hal tersebut tidak benar Ada beberapa hal yang mendasari kenapa kita tidak boleh self-diagnose Yang pertama, selain karena itu mungkin tidak benar, sangat mungkin kita tidak mampu melihat diri kita secara objektif Misalnya begini, saya depresi dok, tapi yang sebenarnya kamu rasakan adalah kesedihan Bagaimana kamu bisa membedakan depresi dengan kesedihan? Atau kamu mengatakan, saya bipolar dong Pertanyaan saya adalah, apakah benar muslimmu itu bipolar? Tahu dari mana kalau itu bipolar? Bayangkan jika kalimat tadi diucapkan ke orang yang benar-benar mengalami bipolar atau depresi Aku depresi, aku sedih Orang yang depresi betul, mendengar kalimat seperti itu Dan mendengarkan keluhan dan cerita-ceritamu yang sebenarnya bukan depresi Akan sangat menyakitkan Apalagi ada tambahan-tambahan biasanya orang-orang yang mengalami self-diagnose suka memberikan saran Aku juga pernah kok anxiety disorder, aku bersyukur aja atas hidupku, kemudian gangguan cemasku sembuh Gangguan cemas bisa membaik dengan bersyukur, tapi tidak sembuh Kesembuhan untuk gangguan-gangguan psikiatri tidak cukup dengan bersyukur Kalau kamu mengatakan itu atas dasar self-diagnose, hal itu akan menyakiti orang yang benar-benar mengalami gangguan tersebut Apalagi yang mengatakan saya skizulung, ya saya biasanya ada punya teman berhayal gitu That's not skizofrenia Skizofrenia ada gangguan yang sangat berat dan mengganggu seluruhan hidup dari pasiennya, dari penyandangnya Dan seseorang yang self-diagnose bisa sangat menyakiti orang yang benar-benar menderita skizofrenia Hanya dengan mendengar curhatannya saja Kamu mengatakan begitu, kamu berkelukesah, padahal orang yang sebenarnya mengalami bahkan tidak ingin mengalami Sangat menderita karenanya Jadi bisa bayangkan dong, kita mengaku-ngaku padahal orang yang sedang mengalami sebenarnya gak pengen, kenapa kita pakai ngaku-ngaku Kalau kamu curiga, periksalah, tapi jangan pernah mengaku-ngaku Kenapa harus periksa? Yang kedua adalah kita cenderung, pilihannya dua Execrate something, kita membesar-besarkan sesuatu atau kita mengecil-ngecilkan sesuatu Enggak, aku gak depresi ya Enggak, ini cuma sedih biasa gitu Padahal kita udah dua minggu, gak kemana-mana, pekerjaan terbengkalai, kehidupan terbengkalai, ada ide udah bunuh diri Kita terbiasa mengecil-ngecilkan sesuatu Yang kedua, kita membesar-besarkan sesuatu Aduh, aku depresi, aku gak kuat ngapa-ngapain, aku males, aku lemes Padahal itu sedih Putus pacar And it's okay, to be sad Dan gak apa-apa kalau untuk putus pacar Lalu kamu pada hari-hari awal Memang kesehariannya agak terganggu It's okay, itulah kesedihan Dan kesedihan itu baik Bukan depresi Kesedihan itu normal Depresi tidak normal Jadi tolong jangan disamakan Selain dua tadi Kita cenderung mengurangi-urangi sesuatu Atau melebih-lebihkan sesuatu Yang ketiga, yang tidak kalah berbahaya adalah Kita mampu miss Lewat dari gangguan medis yang sebenarnya Contohnya begini Ada banyak gangguan medis yang bersinggungan dengan gangguan psikiatri Contoh Seseorang datang dengan keluhan Depresi misalnya Dan yes, benar kondisinya memang depresi Betul Tapi tidak mau mencari pertolongan Lalu men-self-diagnosinya mengalami depresi Lalu mencoba berbagai terapi untuk depresi Dan gagal Setelah periksa ke dokter You know why Ternyata dia mengalami tumor di otak Yang kemudian menekat Daerah-daerah otak Yang mengakibatkan dia mengalami depresi Jadi depresinya adalah akibat dari tumor otak tersebut Menjadi tidak tertolong Karena terlewat Akibat Tidak mencari pertolongan Atau misalnya Ya betul dia depresi Betul Dan kemudian tidak mencari pertolongan Setelah mencoba berbagai macam self-therapy Kemudian self-feeling Dan lain sebagainya Ternyata tidak berhasil Berhasil sejenak Buruk lagi Berhasil sejenak Buruk lagi Setelah dicari tahu Ternyata dia mengalami hipertiroid Atau hipotiroid Dia mengalami hipotiroid Dan setidakseimbangan hormon itu Mengganggu kondisi moodnya Ketidakseimbangan hormon Gangguan imun Misalnya Penyakit-penyakit autoimun Lupus misalnya Pasiennya sangat mungkin Mengalami depresi Dan depresi ini sangat berbeda Kondisinya dengan Depresi pada umumnya Butuh pertolongan medis lain Bayangkan kalau kita self-diagnose Kita akan mampu melewatkan ini Gangguan medis yang serius Dan akhirnya terlambat mencari pertolongan Karena self-diagnose Itu berbahaya sekali Teman-teman Tidak hanya depresi Berbagai gangguan lain Halusinasi Baik itu gaduh gelisah Baik itu kemudian Perubahan personaliti Sangat mungkin Diakibatkan oleh Gangguan medis Yang tidak terlihat Gangguan medis Bisa mengakibatkan Gangguan siat Begitu juga sebaliknya Jadi jangan pernah Melakukan self-diagnose Karena sangat besar Kemungkinan kita Miss terhadap Kondisi yang sebenarnya Kita cenderung Melebih-lebihkan sesuatu Kita cenderung Mengurangi sesuatu Orang lain dapat tersakiti Karena cerita kita Dan sangat mungkin Kita kemudian miss Dari diagnosis yang sebenarnya Itu alasan Kenapa tidak boleh Melakukan self-diagnose Demikian dari saya Terima kasih Terima kasih